Halo semuanya, welcome to my channel SimpleThings with Henry Channel yang membahas hal yang informatif dan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari Pada video kali ini saya akan sharing mengenai sebuah obat kutu kucing yaitu merknya Revolution Seperti apa? Langsung kita mulai Bagi kita yang mempunyai hewan peliharaan di rumah baik anjing maupun kucing Tentu kita kadang menemukan kutu pada tubuh mereka dan hal tersebut tidak dapat dihindari Banyak cara untuk membersihkan kutu pada hewan kesengan kita Baik dengan memandikan mereka menggunakan sambok khusus kutu, obat tetes kutu, atau kadang yang sudah parah kita bawa ke dokter untuk disuntik Pada awalnya itu saya membawa seekor kucing liar di sekitar rumah saya yang mengalami skabies Kucingnya sangat lemas, tidak mau makan Nah dokter tersebut memberikan suntik anti skabies kepada kucing tersebut Namun karena saya sering membantu kucing-kucing liar di sekitar rumah saya Saya menanyakan kepada beliau Dok bagaimana ya? Kok sepertinya cukup sulit jika saya harus membawa bolak-balik gitu Dokter sebut memberikan saran kepada saya Kalau begitu coba gunakan obat tetes kutu saja karena lebih praktis dan lebih aman untuk kucing-kucing liar Akhirnya saya diajarkan oleh beliau dan diberitahu mereknya itu merek Revolution Obat ini dapat dibeli bebas dan dokter tersebut memberikan saran kepada saya Kalau ketemu kucing seperti itu tidak apa-apa lebih aman yang tetes daripada suntik Karena lebih kecil resikonya atau efek sampingnya pada kucing dan lebih aman Jadi semenjak itu saya membantu beberapa ekor kucing liar yang saya temui di sekitar rumah saya Yang mengalami skabies berat Dan hal tersebut saya terapkan kepada kucing-kucing saya di rumah Langsung seperti apa kita lihat obatnya ya Oke jadi obat yang di anjurkan oleh dokter pada waktu itu kepada saya Yaitu mereknya Revolution Oh kenapa yang anjingnya Ini gambar anjing pasti pada bertanya-tanya Dokter tersebut memberikan jawaban kepada saya Kenapa yang anjing? Fungsinya sama saja Jadi tidak ada masalah untuk anjing ataupun kucing Kenapa dokternya mengajarkan Waktu itu memberikan informasi kepada saya Yang anjing yang bloksis besar Karena supaya bisa dibagi-bagi ke beberapa ekor kucing Jadi dia bentuknya itu cup ya Yang dapat dibuka Kira-kira seperti ini Jadi satu Cup seperti ini isinya 2 ml Nah ini dapat dibagi ke beberapa ekor kucing Yang jadi lebih efisien Jika ingin membantu kucing-kucing liar yang ada di sekitar rumah kita Oke jadi ini obatnya Dalam bentuk cup ya Saya beli 2 cup Ini cupnya udah saya pakai Untuk 2 ekor kucing liar di sekitar rumah saya Jadi satu cup isinya 2 ml Yang kita butuhkan obatnya pertama Kalau di baru dibeli Dia ujungnya harus tekan dulu dari atas Dari sini nanti baru bisa disedot obatnya Yang kedua yang kita butuhkan adalah Jarum suntik Saya pakai yang 1 ml Oke ya Untuk kucing kecil disarankan 0,3 ml Untuk kucing besar 0,4 ml sudah cukup Namun kalau untuk skabies Biasanya butuh 2-3 kali tetes ya Jadi kita keluarkan obatnya Kalau sebaiknya dialasin dulu Karena obatnya cukup keras Karena bisa Kalau nempel ke permukaan Dia bisa berbekas Baru kita sedot Kita tusuk ya Dari sini pelan-pelan hati-hati Sudah 0,4 ml untuk kucing saya Sudah siap kita pakai Oke hati-hati ya Jadi Nanti kita tutup lagi jarumnya Kita siap publikasikan ya Oke jadi obatnya sudah siap untuk disuntikan Saya akan suntikan kepada kucing saya Karena saya menemukan ada Kemarin itu ada putu di kucing saya Jadi sekarang saya mau berikan untuk kucing saya ya Jadi prosesnya tidak sakit sama sekali Kita suntikan di daerah tengkuknya ya Di sini kira-kira nih Kalau bisa bulunya ditarik dulu sedikit Baru kita suntik ya Ya Sangat mudah itu Oke Ini kucing yang saya temui Yang di sekitar rumah saya Dia ada skabies ya Di seluruh badan Tapi yang paling jelas itu di telinganya Keliatannya item-item Dia lemes Dikasih makan gak mau Akhirnya coba saya kasih minum Dia minum sedikit gitu ya Orang-orang sih banyak yang kasih makan Cuma dia tetap gak mau Makin hari makin lama makin lemes Akhirnya setelah saya nanya ke dokter Dokter bilang Dicoba aja dikasih Oke Jadi kucingnya lemes kali Setelah saya beli obatnya Saya coba samperin lagi kucingnya Karena di kucing liar Saya berharap semoga ketemu ya Karena kalau kucing liar kadang ada Kadang tidak Jadi kucingnya lemes kali Sampai tergeletak gini ya Tiduran lemes Tiga mungi kemudian Saya samperin lagi Dan lihat keadaan sekarangnya Udah mulai rontok Sekabiesnya Udah lebih seger Udah gak lemes Mau makan Kita lihat Dia udah mau makan ya Lahap Udah gak lemes Yang di kucingnya Udah mulai rontok Sekabiesnya Saya masih akan Beri satu tetes lagi Waktu itu Ini tiga mungi kemudian Jadi total enam minggu ya Kita lihat Udah bersih semuanya Udah gak ada lagi Sekabiesnya Kucingnya udah seger Udah sehat Makan juga lahap Nih lihat Bener-bener bersih Seneng banget Keliatnya bisa ngebantu ya Ini kucingnya Keliatan judas Tapi kenyataan yang gak Kucingnya ramah Kok manja ya Tapi Semenjak itu Saya sempat kasih obat cacing Habis itu dia hilang Gak tau kemana Ini kucing jantan Entah Dia pergi Atau gimana Saya gak tau kabarnya lagi Ini ada kucing betina Saya temukan Ada sekabiesnya Lihat dia di Telinganya Di hidungnya Lesu Gatol-gatol gitu ya Oke Tiga minggu kemudian Lihat udah jauh beda ya Udah mulai rontok Sekabiesnya Udah lebih seger Terus saya berikan tetes kedua Tapi setelah itu Saya gak balik lagi Karena pasti sudah membaik Oke Jadi sekian Sharing saya Mengenai kutu kucing Dan obat kutunya Yang meren-merenek revolution Jadi kesimpulannya Yang pertama Tentu Jika memungkinkan Berkonsultasilah Terlebih dahulu Dengan dokter hewan Jika ragu Yang kedua Obatnya ini Satu Cup Seperti itu Satu ampul Itu Berkisar 149 ribu Jadi Harganya Dibilang murah Ya gak juga Tapi terlalu mahal Juga tidak Karena dia Bisa untuk beberapa ekor Jadi misalnya Kita punya di rumah Punya dua ekor Itu bisa kita pakai Dan masih bersisa Kalau untuk yang Skabies itu cocok Bisa dua sampai tiga kali tetes Atau Malah bisa untuk Lima ekor ya Kalau hanya kutu biasa Jadi 0,4 Kalau Kucing yang berukuran besar 0,3 Untuk kucing yang berukuran kecil Dan obat tetes ini Relatif lebih aman Efek sampingnya Dibandingkan dengan Yang suntik langsung Yang suntik itu Memang biasanya Dia akan lebih cepat ya 4 harian Biasanya dia akan Rontok Semua skabiesnya Namun waktu itu Dokter hewannya Mengatakan kepada saya Untuk kucing-kucing kelihar Ini jauh lebih aman Efek sampingnya Apalagi kucing kelihar Itu kan kita tidak tahu Banyak penyakitnya Flu Batu Atau dia ada sakit Ginjal Dan lain-lain Ini relatif aman Obat tetesnya Dibandingkan dengan Yang disuntik Tentu kalau Sekali lagi Kalau ragu Berkonsultasilah Terlebih dahulu Dengan dokter hewan Yang ada di sekitar rumah Kalian Dan jangan lupa Jika kita memberikan Kepada kucing kita Di rumah Dan kita mempunyai Lebih dari satu ekor kucing Jangan lupa Sebaiknya kita pisahkan Dulu mereka Kita kurung Jangan sampai mereka Saling menjelati Satu sama lain Karena obatnya cukup keras Penting Jangan lupa Kita pisahkan dulu Kucing kita Yang ada di rumah Jika kita memiliki Lebih dari satu ekor kucing Bikianlah video singkat Dari saya Semoga sharing saya Kali ini Berguna untuk teman-teman Yang memiliki hewan peliharaan Di rumah Dan jika ragu Tetap berkonsultasilah Terlebih dahulu Dengan dokter hewan Di sekitar rumah kalian Semoga berguna Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Jangan lupa Like and subscribe ya Thank you for watching